Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan menjelasin lebih dalam dan lebih detail Pembahasan daripada apa saja sih sebenarnya Yang dibahas oleh daripada The Fed ini Dan gue juga bakalan bahas tuntas sebenarnya perkembangan nanti ke depannya Dan impact daripada pembahasan daripada The Fed ini Dan sehingga harganya memang sekarang kalau kita lihat kan naik banget ya Orang tuh kayaknya kaget-kaget segala macam Ternyata ada 3 hal yang sangat penting mereka bahas Dan gue bakalan kupas di video kali ini Jadi kalau kalian mau tau lebih banyak lagi, lebih dalam lagi Hasil daripada The Fed Dan planning-planning ke depannya, target-target ke depannya Bagaimana? Silahkan nonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh, waduh, waduh Nih kok opening gue gitu-gitu ya Gue bingung aja Lama-lama kok jadi up Kayak pusing, kayak punya banyak masalah gitu kan Oke, buat kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana Eh bentar, bentar ada Apa nih bunyi-bunyi? Apa nih? Bentar ya Bentar, bentar, bentar Ada orang mati guys Eh, ada orang meninggal Oke, buat kalian yang baru gabung di channel gue Buat kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency Dan buat kalian yang Apa namanya? Kalian yang baru gabung nih Kalian juga disini bisa banyak banget Belajar tentang perihal sudut pandang Pola pikir dan pelatihan mental pastinya Jadi gue harap kalian sudah pasti Tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu gak ketinggalan nih Berita-berita update terbaru Yang gue bakalan Rilis gitu kan Dan gue juga Mau ngasih tau kalian Kalian lihat di layar kaca kalian Di layar hp kalian Gue ngadain giveaway Dan giveaway gue tuh hadiahnya di bulan ini 3 juta rupiah Dan bulan depan itu 4 juta rupiah Karena bertambah terus 1 juta Cara ternyata gampang aja Tinggal subscribe channel gue Like dan tinggalkan jejak di kolom komentar Sebisa jari kalian ngetik Dan pastikan follow instagram gue disini Akai Dan gue bakalan ngumumin tanggal 28 Februari Tahun 2022 Oke guys Disini kan banyak banget yang bilang Bang sebenernya alasan yang membuat Siapa lagi namanya nih? Market 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 nih Lagi naik itu sebenernya apa sih? Oke ternyata memang ada beberapa isu Yang bakalan digadang-gadang Akan menjadi Tolak Tolak ukur Daripada Pembahasan dari The Fed itu sendiri Gitu kan Yang pertama Memang akan dibahas Yaitu suku bunga yang tidak terduga Nah kita udah tau bersama Bahwa data inflasi kemarin kan memang sudah keluar ya Dari 7,3 Langsung menuju ke 7,5 Dan terus data pengangguran juga kemarin sudah rilis Dari 7,0 ya Sampai menuju ke 7,3 Waktu itu Eh 7,5 ya Dan itu membuat semua orang tuh bilang Waduh udah gak tau lagi dah Apalah segala macam gitu kan Akhirnya itulah yang mencuak Sesisi negatifnya Bahwa orang bakalan kayak Oke Nih ini suku bunga udah mulai naik nih Secara tradisional Nah dianggap sebagai Tanda negatif banget Untuk aset berisiko Seperti cryptocurrency Nah Jadi makanya sekarang Kalau misalkan kita lihat Justru sebenernya menurut gue adalah Tren bagusnya adalah Kalau misalkan digadang-gadang Atau kan sekarang berkeliaran banget nih Isu-isu negatif Mengandai dunia cryptocurrency Nah kebanyakan para trading Kebanyakan para anak-anak trader Atau segala macam lah Pemain-pemain gitu kan Mereka tuh mengambil short gitu kan Jadi kalau misalkan mengambil short Dan semua bermain dalam dunia short Makanya disitu Kalau misalkan kita lihat Daripada kepesas ambil short Itu banyak banget yang menunggu disana Gitu kan segala macam Nah akhirnya para exchange-exchange Dan WLS ini merasa grugi gitu Akhirnya Itulah yang terjadi Menurut gue secara di likuidatinya Segala macam menunggu spotnya Habis itu nanti bakalan menuju ke Kebawah gitu kan Jadi sekarang tuh memang lagi Orang kebanyakan ngambil short Jadi trend naiknya itu Semakin naik seperti itu Bahkan memang Dari analisa gue juga Kalau misalkan dia bahkan bisa menyentuh Di harga 50.000 dolar nih Tapi target awal sih Ya diantara 4,6 4,6,4,7 lah Seperti itu Bentar gue batuk dulu Oke tapi guys Sebenarnya ya Kalau misalkan kita lihat Dari segi Amerika sendirinya Sebenarnya dalam kenaikan suku bunganya itu Itu sebenarnya memungkinkan besar Menyebabkan ledakan utang Daripada Amerika Serikat ini Nah kalau misalkan utang Amerika Serikat itu Membuat ledakan Maksudnya dar gitu kan Nah itu sebenarnya akan membuat Arus keluar dari pasar obligasi Dan yang paling kita tentukan adalah Beberapa dana yang akan berpotensi Itu bakalan masuk ke dalam pasar kriptokerensi Jadi ini tuh benar-benar apa ya Dalam artinya tuh trend positif Tapi ada trend negatifnya juga gitu kan Jangan sampai kalau misalkan Sudah di liquidity segala macam gitu kan Abis itu wah Orang sudah tentukan spotnya segala macam Abis itu langsung ngedam Dan itu sangat-sangat Sakit guys ya Sakit-sakit banget gitu kan Menurut gue seperti itu Dan yang kedua Memang ada isu yang mengatakan Bahwa pengumuman mata uang digital bank sentral Jadi kemarin tuh gue udah pernah bahas Beberapa minggu lalu ya Mengenai CBDC ini Jadi ada isu yang digadang-gadang Bahwa ini akan menjadi pembawaan Di dalam rapat The Fed ini juga Ya mengenai CBDC itu CBDC itu memang kan digadang-gadang Digadang-gadang Maksudnya dia bakalan Dikumpulin dulu nih Saran-saran Masuk-masukan segala macam Habis itu CBDC dirangkum Apalah segala macam Dibuatlah tim-tim khusus Dan rencananya memang Kalau nggak salah tuh Gue lihat di Tanggal rilisnya tuh 20 Mei Kalau nggak salah Tapi Gue nggak tahu apakah ini Akan dipercepat Atau bagaimana segala macam Dan ini sebenarnya Akan menjadi Trend positif Kepada Dalam dunia cryptocurrency Makanya gue bilang Tadi tuh ya Dalam artian memang Kebanyakan orang berharap Menuju ke 50 ribu dolar nih Karena memang Sangat-sangat positif banget sih Ada beberapa berita Yang tadi gue sampaikan Yang pertama Apa namanya Kenaikan suku bunga Akan imbasnya nanti Orang beralih Invest dalam cryptocurrency Terus pengumuman mata uang Digital bank sentral Yaitu si BDC Itu sendiri Dan yang ketiga Sebenarnya Dalam disini adalah Skenario yang paling tidak mungkin Adalah Digika Federal Atau Dovet ini Memutuskan untuk Membiarkan suku bunga utama Apa adanya Udah kayak gitu-gitu aja Nah tidak adanya Tindakan akan lebih mungkin Menyebabkan Kelanjutan Daripada pertumbuhan Pasar yang lambat Nah cuman disini Lambatnya Tapi bagaimana Dalam artian Kalau misalkan Kayak gini terus Dovet kayak Udah lah Masa bodoh lah Terserah lah Misalkan Udah biarin aja Seku bunganya Kayak gitu-gitu aja Segala macam Gue masa bodoh Akhirnya kalau misalkan Dovet angkat tangan Seperti itu Nah ini sebenarnya Membuat harga Cryptocurrency juga bisa naik Tapi imbasnya Ketika dia sudah Mengambil keputusan Hal yang lain lagi Itu bakalan membuat Cryptocurrency semakin Ngedam lagi guys Jadi semakin turun Nah terus Ada beberapa hal Yang gue Gue mau ngasih tau Kalian juga Sebenarnya Banyak Sebenarnya ini tuh Gue gak tau ya Apakah ini berita Fositif menurut kalian Atau negatif Tapi di sisi gue Ini sih sebenarnya Pembahasan Kalau misalkan Bener-bener Tiga itu Digi-gadang-gadang Menjadi pembahasan Utama di dalam Rapat Dovet Ini Rapat Rapat Sunda Rapat Di The Fed Ini Nah itu Akan menjadi Boom besar Atau dalam artian Semacam lonjakan Baru Di dalam dunia Cryptocurrency Apalagi Kalau misalkan Kita Udah tau bersama Kalau misalkan Kalian tau Disini nih Ketik aja nih KPMJ Eh iya KPMJ Jadi KPMJ ini Dia berada di Jaringan Kanada Kalau gak salah Oh kantor pusat Di Belanda Nah jadi KPMJ ini Dia bakalan juga Untuk mengambil alih Dunia Cryptocurrency Jadi kayak dia mau Apa dalam artian Kayak Melegalkan lah Pokoknya dalam artian Dia mau bakalan itulah Mengambil jaringan Cryptocurrency juga gitu Nah terus Kalau kalian Tau nih Bentar Black Black Apa tuh Blackrock Kalau gak salah ya Blackrock Nah blackrock ini Jadi kalau misalkan Ini tuh perusahaan Amerika Serikat Yang bergerak Di sektor finansial Dan dia bakalan Rencananya Bakalan open trading Aset terbesar Open trading Mengenai dunia Cryptocurrency Dan ini menjadi Aset terbesar Di Amerika Serikat Lu bayangin sendiri kan Terus yang berita Yang gue mau Sampaikan adalah Rusia Legal Crypto Oke bentar Bentar Gue batuk Nah Rusia Distudio Bitcoin Sebagai mata uang Dari situ guys ya Jadi bener-bener Ini tuh Gue gak tau nih Kedepannya bagaimana Jadi Makanya gue bilang Kalau misalkan Kalian sudah merasa Cuan segala macam Dan Untuk Membalikin modal Kalian dulu nih Oke Gue saranin itu dulu Gitu kan Pada intinya guys Gimana Sebenernya Yang gue Selalu tekan Kepada kalian Kalau main Dalam dunia Cryptocurrency Itu adalah Masuk Habis itu Kalian kalau udah Profit Segala macam Ambil Modal kalian Habis itu simpan Habis itu terserah Mau jadi apa Segala macam Terus kalau kalian Mau main trading Apa segala Kalau cuan lagi Ambil lagi Ambil lagi Seperti itu guys Nah Sisa-sisa Sifat itu ambil Pas di saat Kalian mau Nyerok-nyerok lagi Nah seperti itu Jadi jangan pernah Rakus Dalam dunia Cryptocurrency Karena rakus itu adalah Sifat kesombongan Dan kebanyakan orang Tidak berkembang Karena sifat rakus Sifat rakus itu Gitu kan Itu aja ya Pembahasan kita kali ini Jadi menurut kalian Gimana nih guys Ini sebenarnya Pembahasan yang Menurut gue tuh Agak rancus Sebenarnya gue bahas Karena gue takut Kalian FOMO Tapi gue tetap Harus ngasih tau Fakta ke kalian Bahwa Ini juga akan Membuat Jadi ada dua option Ada dia bakalan Nge-pump Karena berita-berita Hal positif Seperti ini Dan yang berita Bahkan membuat Dia turun Adalah berita Yang itu tadi Gitu kan Semua pas Kalau misalkan Anak-anak bandar Atau wells Juga udah keluar Angkat barang Udah cuan semua Segala macam Udah buang barang Segala macam Udah Ancur tuh market Gitu kan Dan itu Wah kacau sih Kacau Ya menurut kalian Gimana guys Silahkan tulis di kolom komentar Karena ini tempat sharing ya Gue juga Masih belum bisa Untuk memberikan Kepada kalian Kepastian Tapi pada intinya Gue udah bilang Tadi pagi Gue bilang kayak gini Tadi pagi tuh sebenarnya Kalau misalkan kita lihat Dari segi market sendiri Itu akan Akan Dari untuk Tiga minggu awal Di bulan Februari ini Itu bakalan Masih Trend naik Trend naik lah Mungkin dinaik 4647 Habis itu mungkin Dia mentok di 50 Kalau misalkan itu bisa Bener gitu Tapi pada intinya Awal di 4647 Nah tapi kalau misalkan Gak nyampe titik itu Otomatis dia bakalan turun Menuju di 4039 Udah Nanti habis itu Sudah turun di 3940 Habis itu dia naik Bakalan naik lagi Analisa gue tadi Seperti itu Jadi Enjoy aja dulu Dengan market sekarang Dan Udah seperti itu aja Pembahasan kita kali ini Enjoy Dan Titip salam sama keluarga kalian Dan dapat salam dari gue Akai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh